ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel petani muda teman-teman oke di kesempatan kali ini kami akan sterilisasi lahan ya ini rekomendasi dari profesor capek ya atau profudin kami menggunakan manset ya ini bahan aktif mangkosep terus kami menggunakan insek lambeta ya ini bahan aktifnya beta si flutrin dan lambda si halotrin kami akan sterilisasi lahan dulu menggunakan fungisida dan insektisida untuk lahan kami ini sebelum pemupukan teman-teman oke kita akan melakukan pencampuran pesticida dulu teman-teman yaitu insektisida dan fungisida untuk insektisida kami menggunakan lambeta ya yang berbahan aktif tambah si halotrin dan untuk funginya kami menggunakan apa namanya ini mangkosep ya oke kita lakukan pencampuran dulu teman-teman kita tambahkan air dulu ini yang sini juga kasih air dulu teman-teman oke kita campur dulu untuk fungisida insektisnya untuk mangkosep kami menggunakan empat simpuk makan teman-teman untuk sterilisasi lahan ini satu dua tiga empat untuk insektisnya kami menggunakan lambeta ya ini bahan aktifnya beta si flutrin dan lambda si halotrin jadi ini ada dua bahan aktif ya kalau rekomendasi dari prof.uddin itu pakai pan aktif lambeta si halotrin jadi ini kebetulan ada yang dua bahan aktif ya jadi kami menggunakan yang ini semoga ini lebih ampuh ya soalnya kemarin itu banyak sekali ini teman-teman banyak sekali res-respo ngukuk dan apa itu ya hama-hama dalam tanah itu banyak sekali jadi takutnya kalau tidak disterilisasi dulu takutnya nanti tidak bagus yang untuk tanaman takutnya nanti banyak yang keseran jadi kita lakukan sebelum pemumpukan ya karena nanti kalau pas ini apa namanya pemumpukan dan takutnya itu tercemar oleh jamur-jamur yang tidak menguntungkan eh gb ini kecil nyamprat ini kan oke teman-teman buatan nganuh mati ini akan sangat kata banget karena ini res-respo ini nganuh lambeta ngak turinnya itu nah ngapun kita tidak cobi yang mau nyuagih ini ngapain ya Oh wangi fungsi responnya kata nangko ini ayo paling kabin ibu sandin itu pun jumlah kita singgung kaki lemah barang oke mencoba tirin repot konek pun kata Nuhaman ini kata hai hai ya maaf ya ini ada sulingan tadi jadi ini kenapa kami nyemprotnya itu sebelum pemukukan soalnya kami akan nanti itu untuk pupuk dasar kami juga menggunakan asam hulmat dan suka trikoderma jadi takutnya kalau nanti baru selerisasi lahan dan setelah memasang mulca itu disayangkan ya kalau trikodermennya pada mati soalnya ini kan pakai fungsi fungsi darah kita teman-teman jadi kalau diusahakan sterilisasi lahan sebelum pemukukan ya teman-temannya untuk mangkuk set kami menggunakan 4 sindok dan untuk lambeta kami menggunakan 2 sindok makan ya insya Allah cukup ya untuk tangki 20 liter ya kita sterilisasi lahan dulu teman-teman semoga ini hidup ya soalnya sudah lama sekali nggak dinyalakan alhamdulillah cukup oke teman-teman kita mulai sterilisasi lahan dulu selamat menikmati tinggal kita semprotkan merata ya ke tanahnya teman-teman ya seperti ini ya seperti itu ya teman-teman ya mungkin cukup sekian video dari channel Bekani Mudah dan nantikan video-video berikutnya untuk apa ya itu budidaya cabai rekomendasi dari Prof Udin ya Taro Profesor Cabai jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih